Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya sudah sangat jelas dilarang dalam ajaran Islam. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada di luar pernikahan, tetapi pada kenyataannya kekerasan seksual juga dialami oleh pasangan-pasangan yang ada dalam hubungan pernikahan. Beberapa fakta yang ditemui di masyarakat, banyak perempuan-perempuan meskipun mereka sudah terikat dalam hubungan suami-istri, mereka masih diperlakukan secara kasar dan semena-mena oleh suami atau pasangan mereka masing-masing. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua ketika salah seorang sahabat menanyakan kepada Nabi apa sebetulnya hak yang bisa diperoleh oleh para istri mereka. Salah satunya yang harus diperoleh oleh istrinya adalah tidak boleh seorang suami memaksa dalam bentuk apapun kepada istrinya, termasuk dalam hal ini adalah bentuk pemaksaan dalam aktivitas hubungan suami-istri. Pada suatu ketika para perempuan, mereka mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW dan mereka protes terhadap perlakuan kasar dan perlakuan keras dari para suami-suami mereka. Nabi kemudian memberikan nasihat kepada para sahabat yang ketika itu dikumpulkan pada saat sholat subuh, Nabi mengatakan, Nabi memberikan peringatan kepada para sahabat bahwa sebaik-baik kalian semua adalah kalian yang paling berbuat baik kepada istri-istri atau keluarga perempuan kalian. Dan Nabi mengelanjutkan, saya adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluarga saya. Dalam hal ini, perlakuan kekerasan tidak hanya pada yang bersifat fisik, tetapi juga termasuk perilaku kekerasan dalam seksual. Oleh karena itu, riwayat tadi menunjukkan, menjelaskan kepada kita semua tidak sepantasnya siapapun untuk berbuat kasar melakukan kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun baik dalam hubungan keluarga atau di luar hubungan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.